Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel ini Kamu Youtuber, kamu posting video-video game Nah, ini dia tips-tipsnya agar kamu tidak dipanggil kominfo Apa saja, yuk kita ikuti Pertama, Youtuber boleh dong berkreasi, boleh Terus, apa saja tipsnya agar kita tidak dipanggil kominfo Apa saja, kenapa dipanggil kominfo Karena, ini dia tips-tipsnya Yang pertama, kalau kamu posting game Posting dengan suatu hal yang bisa menjadikan pengetahuan bagi orang-orang yang nonton Nah, itu pasti, karena pasti channel kamu akan rame banget Ya, karena orang-orang akan senang Karena mendapatkan ulasan atau review tentang game yang sedang kamu mainkan Yang kedua, bikin thumbnail yang biasa-biasa saja Tidak usah yang aneh-aneh Kenapa? Karena bisa jadi, nanti kamu dipanggil kominfo Yang ketiga, ketika lagi di video Pakailah pakaian yang sopan Tentu saja, ini akan membuat para pemirsa Atau para orang-orang yang sedang nonton channel kamu Semakin betah Jadi, kalau pakai pakaian sopan, orang akan senang Tentu saja, yang lebih utama adalah Bagaimana kita membuat orang lain betah di channel kita Kalau skill main kamu jago Kamu pakai pakaian yang biasa saja Pasti banyak yang nonton Kalau memang skill kamu keren Video apa saja yang kamu posting Pasti akan banyak yang datang Dan subscriber kamu pasti akan banyak meningkat Nah, jangan sampai ya Kamu posting video Misalnya tentang game Thumbnailnya adalah yang tidak baik Misalnya, kemudian kamu mendapatkan masalah Di kemudian hari Nanti, jangan-jangan kamu bikin video lagi Untuk minta tolong kepada Bapak Presiden Untuk diketahui Bapak Presiden itu urusannya banyak Dan salah satunya adalah tugasnya Dilimpahkan kepada Menteri Jadi, kalau Menteri manggil kamu Kominfo, misalnya manggil kamu Sama saja kamu dipanggil Presiden Nah, kenapa kok kemudian kamu ngadu ke Presiden Karena Menteri itu atau Kementerian perpanjangan tangan dari Presiden Nah, buat kamu yang masih Sering bikin video Thumbnailnya, kata-katanya, judulnya, deskripsinya Terus saja buat Tetapi, jangan sampai buat yang aneh-aneh Nanti bisa dipanggil Kominfo Ya, ayo kita sama-sama berjuang para Youtuber Tapi, jangan sampai dipanggil Kominfo Ya, itu dia tips-tips Agar kamu Youtuber Gaming Gamer, sering main game Tetapi, biar tidak dipanggil Kominfo Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like, komen Dan nyalakan tanda loncengnya Untuk mendapatkan video-video terbaru Di channel ini Terima kasih